Hai semuanya gue Aji Sven disini jadi gue mau ditantang ya kan katanya sih gue ditantang sama dunia games untuk main game yang namanya gamenya tuh never have I ever ya jadi secara bahasa lo udah paham deh tuh apa maksudnya tapi jujur gue nggak tahu maksudnya gimana nih dan ini pertanyaan nih bakal jadi pertanyaan nih harusnya dan gue harus jawab dengan jujur katanya oke jadi nggak boleh bohong nggak boleh hoax gitu ya kayak gimana sih seruannya yuk langsung aja ke pertanyaan pertama let's go pernah nggak ngajak balikan mantan waduh eh nggak pernah nggak pernah nggak pernah next pernah nggak nggak kepleset di depan umum atau nge-cash pernah lagi ke kepleset apa sih sandung kabel pas lagi nge-cash pernah pernah itu nge-cash dimana ya Oh di kantor Garena pernah terus di tenis indoor pernah waktu di event offline pernah nggak saat casting ternyata salah jadwal dan baru sadar pes on-site juga pernah sebutin dul-diam pernah nggak ya kayaknya nggak pernah deh nggak pernah nggak pernah pernah nggak makan gorengan tapi gak bayar hahaha pernah lagi hahaha pas gua sekolah tuh kayaknya tuh iya pas gua sekolah itu dulu pernah nggak punya cita-cita jadi caster sebelum dulu sebenarnya gua nggak pernah punya cita-cita jadi caster jujur aja gua tuh dulu cita-citanya jadi jadi seniman anjay jadi seniman iya jadi seniman gua dulu cita-citanya jadi nggak pernah punya cita-cita caster kalau ngomongin seniman seni peman yang kayak pelukis kalau kita ngomongin pelukis handel jangan jauh-jauh Leonardo da Vinci deh pelukis dalam negeri aja itu ada Avandi gitu nah itu kayak gitu keren tuh artis juga mungkin artis ya gua pengen gua emang basicnya pengen jadi entertainer aja gitu karena jadi entertainer terlihat Wow pernah nggak kabur dari rumah pernah lagi waktu itu kabur dari rumah karena gua tidak melihat apa arti rumah yang seharusnya serasa seperti rumah gua nggak ngerasa nyaman di rumah gue sendiri karena ada masalah internal keluarga jadi gue memutuskan kabur dari rumah sekitar kurang lebih setahun setahun setengah pernah nggak mandi seharian pernah lagi pernah 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 jatuh dari motor wah sering lagi hahaha ya ini sih perkara gua jatuh dari motor tuh waktu itu terakhir gara-gara hujan hujan ya kan hujan-hujan jalanan becek licin gitu kan masih gerimis gede terus di depan gua ada mobil remendadak gue jadi ngerem juga gue jadi nggak nabrak mobil tapi gue kayak belokin diri gitu banting setir jadi kayak ngepot gitu besot-besot tuh kaki gue karena nggak digangguin saat nge-cash sampai nggak fokus juga pernah ceritakan pernah nggak digangguin saat nge-cash sampai nggak fokus gue sering deh kayak gitu deh misalnya temen gue partner gue partner cash gue tuh ngasih jokes-jokes tuh yang mengancam karir gitu jokes-jokes yang berbahaya terus juga lagi nge-cash ditunjukin parter gue di ini di samping nemu meme gitu kan di internet langsung nunjukin gue gitu aduh sering tuh kayak gitu tuh nggak fokus gue pernah nggak pura-pura sakit pas mau nge-cash terus enggak lagi nggak pernah guys thank you so much pokoknya buat yang udah nonton ya kan semoga konten ini bisa kalian nikmati ya kan di tengah masa sulit ini jangan lupa untuk pencet tombol like share sama subscribe-nya komen juga di bawah ya kan pendapat kalian tentang fakta-fakta yang tadi nggak pernah kalian denger di konten-konten sebelumnya dan mungkin kalau kalian punya saja snack kita harus ajak siapa komen aja di bawah oke thank you dadah